Hai semuanya, di video kali ini abang Saka lagi jalan-jalan ke Trans Snow World Bintaro Lokasinya ada di Trans Park Mall Bintaro, lantai 3 Jadi Trans Snow World itu ada dua ya, yang satu lokasinya di Bintaro Temanya Pegunungan Fuji di Jepang Sedangkan yang satunya lagi lokasinya di Juanda Bekasi bertemakan Pegunungan Alpen di Swiss Tentunya mereka menerapkan protokol kesehatan dengan ketat Dan di loketnya itu ada visitor counter, jadi kita bisa tahu ada berapa pengunjung yang ada di dalam area Penasaran dalamnya kayak apa? Yuk tonton terus videonya, happy watching! Waktu itu kita langsung beli tiket di loketnya Atau kalian bisa langsung beli tiketnya melalui online di website-nya mereka ya Untuk harga maupun promo terupdate, kalian juga bisa langsung cek dulu ke Instagramnya Trans Snow World Bintaro Jadi kalau kalian mau ke sini, jangan lupa untuk bawa jaket, sarung tangan dari rumah, terus topi kupluk kalau ada silahkan dibawa Karena mereka hanya meminjamkan sepatu boots dan kita juga akan dapat gratis kos kaki Di sana juga ada merchandise store-nya Ini karena si Abang Saka nggak punya jaket tebel dan sarung tangan, akhirnya aku beli di sana Untuk jaket yang Abang Saka lagi pakai ini, aku beli harganya Rp100.000 Terus sarung tangannya seharga Rp20.000 Setelah masuk, kita langsung diarahin mengukur kaki dulu Terus lanjut ambil sepatu boots dan kos kakinya Mereka juga akan ngasih wristband untuk nandain waktu kita di dalam Jadi nanti akan ada perubahan warna gitu kalau waktunya udah mau habis Oh iya, untuk di dalam durasi bermainnya 2 jam ya Setelah pakai sepatu boots dan perlengkapan lainnya Sepatu kita bisa dititip di counter yang ada tulisan return Jadi nanti pengembalian sepatu boots-nya juga di counter itu ya Udah deh, sekarang lanjut masuk ke area dalamnya Pemandangan sekitarnya kayak gini ya Terang, bagus, dan banyak juga spot buat foto-foto Di dalam sini dingin banget sih Jadi pastiin kalian bawa jaket yang tebel dan nyaman Nah, bentuk esnya dari deket kayak gini Jadi si esnya itu akan keluar ya dari atas kayak gini Tapi di beberapa spot aja Aku sama papanya Abang Saka lagi gak bawa topi Jadi ya lumayan ngebuat rambut lepek Kalau terus-terusan di bawah si tempat esnya keluar Di sini tuh ada beberapa permainan kayak snow tube Jadi kayak ban karet gitu buat seluncuran Ada ski, ada zrock ball Jadi kita bisa masuk ke bolanya terus digelindingin gitu Terus ada papan seluncur juga kayak gini Tapi permainan ini semua dikenakan biaya sewa lagi ya Nah, ini daftar harga sewanya Jadi biaya tiket masuk itu untuk kita masuk ke area dalamnya aja Dipinjamkan boots, free cost kaki yang bisa dibawa pulang Dan bisa naik ski lift atau gondola sepuasnya Kecuali kalian udah beli paket bundling sekaligus dengan permainan-permainan lainnya Jadi jangan lupa untuk cek update promo mereka Barangkali bisa dapat harga lebih murah Sekarang ini aku lagi naik ski liftnya Pemandangan dari atasnya kayak gini ya Nah, kalau ini kita lagi mau main snow tube Aku pesen yang double kayak gini Untuk meluncur dari atas kita harus bawa sendiri snow tube-nya ya Dan setelah main ini berkali-kali Celana kita tuh bakal sedikit basah Jadi kalau kalian mau pergi-pergi setelah dari sini Kalian bisa bawa celana atau baju ganti ya Terutama untuk anak-anak Terus, kalau kalian lapar atau haus Di sini juga ada yang jual makanan dan minuman Suasananya yang dingin gini Kalian bisa beli makanan dan minuman hangat di sana Tempat duduknya ada di atas Atau di dekat pintu masuk juga Selain itu, di dalam sini ada musolah dan toiletnya juga ya Nah, itu tadi gambaran trans snow world Bintaro Buat kalian yang mau ke sini Jangan lupa untuk cek update harga Maupun promo di instagram mereka ya Semoga bermanfaat Jangan lupa follow instagramnya abang saka Di atabangsaka chnl Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Terima kasih sudah menonton